Untuk lansia ini agak cukup rentan ya, saya sudah bersama dengan programmernya nih, programmer imunisasi. Nah, untuk lansia ini tipsnya mungkin ya, sebelum atau pada saat menjelang imunisasi atau pasca imunisasi, apa yang mesti diperhatikan ini? Ada beberapa tips-tips yang diperlukan supaya bisa vaksin COVID-19 ini. Jadi yang pertama bahwa lansia yang harus disiapkan adalah fisik yang sehat ya. Jadi kalau dengan fisik yang sehat tentunya nanti akan melampaui vaksin atau mendapatkan vaksin dengan baik. Nah, sebelumnya mungkin seandainya ada yang mempunyai penyakit resiko tinggi seperti ada jantung, ada diabetes, dan ada penyakit-penyakit kronis lainnya. Alangkah baiknya minta advis atau rekomendasi kepada dokter yang biasa lansia tersebut kontrol. Sehingga akan meyakinkan kita agar bisa direkomendasikan untuk vaksin. Kemudian sebelumnya juga apabila mau pada hari H datang, pastikan kondisi sehat dan makan sebelumnya. Nah, ini nanti kalau seandainya dosis kedua pada saat bulan Ramadan, pastikan pada saat hari H untuk datang sudah makan sahur. Sehingga nanti kalau disuntik yang dosis kedua pada saat bulan puasa, tubuh juga sudah fit dan sudah makan sahur. Kemudian makanan-makanan yang dimakan adalah makanan yang jelas yang ada bergisi dan tentunya itu sesuai dengan kebutuhan lansia masing-masing. Nah, tapi kalau seandainya pada saat hari H itu datang kemudian di screening, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diberikan untuk imunisasi, jadi lebih baiknya memang ditunda. Karena screeningnya juga menunjukkan harus sehat seperti tensinya harus normal, kemudian diabetesnya misalkan gula juga harus kondisi normal. Jadi mungkin perlu ditunda. Kalau keluhan ringan seperti ada rasa ngantuk, ada rasa kepengen mual, kemudian nafsu makan juga cukup meningkat. Jadi sebaiknya pastikan sampai di rumah harus istirahat, dan sebaiknya diantar orang tua itu pada saat vaksinasi oleh anaknya atau cucu. Terus kalau ke aktivitas di rumah juga mesti terpantau gitu ya? Iya, kalau aktivitas di rumah juga harus betul-betul pastikan istirahatnya cukup, dan tidak pergi kemana-mana, dan harus ada temannya di rumah. Oke, terima kasih atas tipsnya. Sama-sama. Ini bermanfaat bagi para pemirsa, terutama lansia yang akan menjalankan vaksin atau imunisasi. Hobi, Sofuan Amin, Banyumas.